Intro Ya pemirsa balik lagi di Inset bersama Indomi Dan yang seperti yang dijanjikan tadi ini kita punya berita yang datangnya dari seorang Iqbal Ramadan Yang ternyata seorang Iqbal Ramadan ini sudah berjuang dalam karirnya itu dari usia 9 tahun gitu ya Karena mungkin mau ngawali karirnya dari kecil Jadi dia ngerasa kalau masa kecilnya itu terenggut gitu Jadi untuk bermain, untuk jalan sama temen-temennya itu berkurang Tapi kan kembali lagi ya masing-masing orang kan pasti sudah punya pilihan dalam hidupnya Terbukti ketika dia berada di teman-teman teater atau lingkungan teater itu dia merasa seperti ada di playgroundnya gitu Berarti kan dia enjoy dan menikmati serta bersyukur Terlihat kan sekarang karirnya sangat gemilang sekali Ada tips-tips gak ya dari kakak Gilang seperti apa sih bisa mencapai kesuksesan yang seperti sekarang ini tanpa harus meninggalkan sekolahnya Bukan dari Gilang Bapak, Ibu mohon maaf Iqbal Ramadan Seperti itu, kira-kira pengen tahu tipsnya seperti apa apalagi namanya kan semakin melambung setelah tergabung dalam sebuah grup Boyen Cowboy Junior gitu ya Nah mungkin jadwalnya semakin padat untuk komunikasi atau hengong sama temen-temen semakin berkurang Apalagi pacaran Nah tuh kira-kira gimana Penasaran? Penasaran Langsung saja ide-idea nih A-A-Iqbal Dilan, eh Dilan mana sih? Cowboy Junior tadi pungkiri membawa nama seorang Iqbal Ramadan melejit hingga terdengar kesan terunusantara Ditambah lagi perannya sebagai Dilan semakin mengukuhkan seorang Iqbal sebagai seorang selebriti multitaleta Namun, tahukah Anda kapan pertama kali pria bernama asli Iqbal Diafakri Ramadan ini terjun ke dunia hiburan? Iya, pertama kali bungsu dua bersaudara ini menginjakan kakinya di dunia hiburan Adalah dengan mengikuti sebuah teater Laskar Pelangi pada tahun 2010 lalu Terungkap dalam sebuah wawancaranya bersama dengan sutradara kawakan Ernest Prakasa Iqbal pun menceritakan awal mula bagaimana dirinya bisa mengikuti teater yang diadaptasi dari buku karya Andrea Hirata tersebut Pertama kali banget terjun ke acting dan nyanyi itu kan kalau gak salah pas lu ikut audisi teater Laskar Pelangi ya? Bener gak? Kenapa lu ikut itu? Suruh nyokap Kenapa nyokap lu nyuruh lu ikutan itu? Dia melihat apa dalam diri lu? Gara-gara nyokap gua gak fans banget sama buku Andrea Hirata Kapit banget sama bukunya, fans banget sama filmnya Di usianya yang baru menginjak sembilan tahun Iqbal kecil sudah harus menghabiskan hari-harinya dengan berlatih teater Tak terpikir rasa lelah pada saat itu dalam diri Iqbal Apalagi dirinya bisa berada di satu panggung bersama nama-nama besar di industri hiburan tanah air Waktu itu berarti ketika pertama kali ikutan sembilan tahun ya? Lagian setiap hari, hampir setiap hari lah sembilan bulan Liburnya cuma hari Senin? Enam hari dalam seminggu Kok lu betah sih? Maksudnya kan bukan lu yang punya keinginan untuk kesitu Ibaratnya kan lu dicemplungin lah sama nyokap lu Tapi lu melalui proses berat itu Apa yang ada di pikiran lu anak umur sembilan-sepuluh tahun pada waktu itu gitu? Harus doing something seberat itu gitu secara fisik dan mental itu gimana tuh? Dia juga ya? Aku diperalat orang umur aku Aku diperas Tapi waktu itu fun-fun aja ya? Banget Mungkin karena ketemu teman-teman seumuran kali ya? Benar, benar, benar Gue kan emang anaknya suka menenggel, suka ketemu orang baru Selalu tanya amaze kalau ketemu orang baru Kayak wah dia keren banget gitu Terus waktu itu kan juga pas latihannya langsung sama big names in the industry gitu kan Tak pernah merasakan atmosfer dunia hiburan sebelumnya Iqbal pun merasa gugup pada saat pertama kali tampil Setelah persiapan panjang selama sembilan bulan lamanya Namun rasa gugup itu berganti tatkala Iqbal merasa Bahwa panggung teater adalah taman bermainnya Kita jalan aja Beneran begitu ada di stage itu Kan kita latihan sembilan bulan di rumah Kertosono Terus begitu sampai ke stage itu Kayak gue merasa hampir long here gitu loh Kayak panggung itu udah jadi playground gue aja Kan emang lari-lari, nari-nari gitu-gitu kan Naik-naik batu lah, apalah gitu-gitu Apa rasa itu pas terakhir kali ovation yang di closing itu tuh pas dianya Wah nangis, ada kok fotonya? Iya ada fotonya, iya Gue mampu sih Sedih banget karena lebih kayak That was my first job I guess gitu kan Gue mesti inget banget gajinya berapa waktu itu Berapa tuh? Ntar sebutin sih Cuma gue inget banget gue kayak oh pita suara gue harinya segitu Gue inget banget gue ngomong gitu Wita suara keluarganya segitu Gue inget banget gue ngomong kayak gitu Terus ya sedih aja maksudnya Karena abis itu gak tau mau ngapain kan Jadi kan kayak Gue ngapain lagi abis ini Karena udah panjang banget, hampir setahun lebih Itu masih bisa sekolah ya? Pulang sekolah? Gue masih SD masih, masih Iya artinya sekolah dulu pulang Rapot lu ngaco dong waktu itu di periode itu Pasti keteteran nilai, gak juga? Nama Iqbal pun semakin melambung Taat kalah dirinya bersama dengan Bastian, Aldi dan juga Kiki membentuk Cowboy Junior Di usianya yang masih 13 tahun Iqbal harus bekerja setiap harinya untuk menghibur para penggemar Di saat anak-anak lain baru memulai kehidupan sosialnya Lelah fisik dan juga mental rupanya sangat dirasakan Iqbal Apalagi ketika melihat teman-teman sebayanya yang memiliki pergaulan Iqbal pun merasa sangat iri Lalu ngerasanya si panggung tuh playground, main Sampai akhirnya pas udah lo main gede Teman-teman gue udah mulai main sama teman-teman sekolah Udah pada mulai punya kehidupan di luar sekolah Gue mulai kayak, gue gak bisa main lagi Karena gue mesti ngehibur kan Iya, gue mesti ngehibur Padet banget jadwalnya Lumayan Pas di Cowboy Junior at some point gue mau keluar kok Karena gue gak kuat Gak kuat sama apanya Capek Fisik Iya fisik dan mental Gue capek Maksudnya gue pengen main Gue pengen punya kehidupan Gue pengen nongkrong sama dia di PIM Ya kan nongkrong nih di PIM nih Apa namanya? Food apaan lah? Yang tempat makan itu Area 51 Area 51 Kan lu pas gue SMP gaulu banget kok Maksudnya anak-anak ada disitu lah mulai belajar belajar merokokok kan disitu kan Gue gak bisa Oh Area 51 smoking area di luar Iya, nah gue gak bisa Gue gak bisa punya pengalaman itu gitu maksudnya Oke FOMO Iya Karena gue kayak aduh gue kerja mulu nih gitu Ironis memang Di saat semua orang ingin menjadi seorang Iqbal Ramadhan yang dielulukan dengan kehidupan bergelimang ketenaran Iqbal justru ingin tumbuh seperti orang biasa Bahkan di satu waktu saat Cowboy Junior tengah berada di puncak karirnya Iqbal pun melayangkan protes kepada sang bunda Lantaran dirinya lelah dengan kehidupan sebagai seorang public figure Iqbal Pas kita lagi di atas-atasnya Gue komplain Gue bilang gue capek banget Oh lu lagi masa-masa masih itu bener-bener lagi pink banget Iya masih ada beskian Gue kayak Gue capek Intinya gue capek aja sih Karena gue pengen punya kehidupan Terus waktu itu kayaknya juga kalo gak salah sempet main sinetron dengan gue Terus itu kan sangat menyita waktu kan Betul Ya menjadi seorang public figure sejak usia yang baru menginjak 13 tahun Iqbal tak bisa memiliki waktu untuk bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya Pada saat itu yang ia tahu adalah bekerja dan menghibur para penggemar Ini baru mantap banget Iqbal Ramadhan menjadi inspirasi anak muda jaman sekarang ya Keren orang tuanya sudah ditempa Iqbal dari usia 9 tahun sampai dengan sekarang ini semuanya konsisten Pendidikannya jalan, karirnya jalan Yang paling penting tau gak Pendidikan agamanya juga sangat bagus Sampai sekarang tetep di Mbak Niwes Luar biasa sekali Ya pemirsa mungkin buat pemirsa yang dari tadi tuh bingung Kenapa sih hari ini studio instead berbeda banget Dipenuhi dengan balon-balon warna gold Dan pastinya ini tuh membuat kita semakin semangat banget kerja hari ini nih ya kan Sebenernya kira-kira ada apa sih Nah itu semua karena tahun ini merupakan tahun yang spesial banget Betul sekali Tahun ini Indomie merayakan tahun yang kelima puluh tahun Wah ini instansi raku banget dari zaman aku masih kecil sampai sekarang Ternyata Indomie semakin eksis dan makin keren ya Karena pasti sudah banyak banget nih inovasi-inovasi dan kolaborasi yang sudah dilakukan Semuanya kece-kece Dan dalam rangka ulang tahun Indomie ini ada persembahan spesial nih dari para artis untuk Indomie Ya udah gitu ya daripada kita nunggu lama-lama kita langsung aja lihat liputannya seperti apa Ini dia Kalau denger kata mie instan pasti yang langsung terlintas di pikiran aku adalah Indomie Kalau ibarat kata orang nih ya kita tuh udah kayak sahabat banget Apalagi kalau lagi di rumah terus bingung mau makan apa Pasti aku langsung nyarinya bestie aku Indomie So happy birthday buat mie instan kesayangan aku yang kelima puluh tahun Semoga Indomie selalu menjadi selera Indonesia dengan beragam varian rasanya Ditunggu inovasi selanjutnya ya Buat aku Indomie itu udah kayak sahabat ikri banget Banyak banget momen-momen aku diisi barengan sama Indomie dari zaman sekolah misalnya Kalau lagi tugas numpuk banget tugasnya putus semangat lebih solusinya pasti makan Indomie goreng Yang auto selesai tugas-tugasnya atau pas lagi ngumpul barengan sama temen terus juga nonton film terus turun hujan Pastinya dong Indomie kuah yang siap menemani dan juga menghangatkan kita Bahkan dari mencium aromanya udah bikin langsung ngiler udah gitu pilihan rasanya juga banyak banget dari rasa yang original Terus juga ada rasa kuliner khas Indonesia sampai yang hype abis juga ada Happy birthday Indomie Indomie seleraku Setiap mau makan mie instan pasti aku selalu pilih Indomie Gak pernah bosen deh karena varian rasanya itu banyak banget Aku tuh paling suka Indomie kuah rasa ayam bawang Beuh itu pas banget dinikmatin waktu cuaca lagi mendung Atau saat hati lagi ke loka launya Pokoknya makan Indomie itu bikin mood langsung happy lagi deh Selamat ulang tahun Indomie yang kelima puluh tahun Makin bertambah lagi kolaborasi yang inovatif dan pastinya semakin bertambah juga ya varian rasanya Pokoknya semakin sukses menghidupkan selera Indonesia Kalo buat aku Indomie itu penyelamat banget Apalagi di saat aku harus kerja lama nih di luar negeri dan aku mulai bosen sama makanan-makanan disana Terus aku mulai berpikir Kayaknya aku kangen nih sama rumah Itu fix Indomie jadi penyelamat aku banget Apalagi sekarang cari Indomie di luar negeri gampang banget kan Jadi rasa rindu aku langsung terbayarkan semuanya So selamat ulang tahun yang kelima puluh untuk Indomie Semoga terus menjadi selera yang mendunia Dengan memperkenalkan beragam rasa kuliner Indonesia Sampai rasa yang lain Hai pamis Yeay Itu juga ucapan dari para artis untuk Indomie yang kelima puluh tahun Dan tentunya kita juga masih banyak informasi selebriti lainnya Yang masih terupdate gitu So jadi jangan kemana-mana tetap diinsert bersama Indomie Seleraku Wih keras arahku